Intro Selamat datang di channel youtube Deju Channel yang selalu memberi informasi kepada kalian tentang ide-ide bisnis yang sangat menguntungkan Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe channel ini terlebih dahulu Agar kalian tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya Dan jika kalian suka, klik tombol like Dan jika kalian ada saran, ide atau masukan, tulis komen di kolom komentar ya Kali ini kita coba ulik lampu hias dari sisa-sisa kayu dan bambu yang tidak terpakai Pak Mahmudin, pemilik warung di lebak tumpang kediri yang berada di kaki gunung klotok Ternyata memiliki jiwa seni tinggi Dia memanfaatkan kayu, akar dan bambu menjadi sebuah lampu hias yang cantik Di depan warungnya, dia dengan terampil mencocokkan bahan-bahan yang sudah dikumpulkan dengan desain yang dibuatnya Pak Mahmudin sempat mengajak pemuda Karang Taruna untuk ikut membuat lampu hias Namun hanya dua orang yang telaten dan sabar dalam membuat lampu hias ini Lampu hias buatan Pak Mahmudin sangat unik, bagus dan otentik Namun kendala utama adalah proses pembuatan lampu hias memakan waktu lama Sehingga sulit untuk menyediakan jumlah banyak dan stok bahan baku juga tidak pasti Pak Mahmudin menjual lampu hias buatannya dengan harga Rp60.000-Rp100.000 tergantung tingkat kerumitan Produk buatannya ini hanya dipasarkan di depan warungnya saja Jadi kesimpulan dari video ini, kreativitas tanpa batas Benda yang tidak terpakai dengan sentuhan seni akan memiliki nilai jual yang tinggi